Pemeriksa kebohongan atau kebenaran Manusia zaman sekarang telah menyimpan begitu banyak pertanyaan dan komplikasi di dalam hati mereka. Jika tidak ada kejelasan tentang pembicaraan apapun, seseorang harus segera mengkonfirmasi dan mendiskusikan lalu mengklarifikasi apakah itu kebenaran atau sebuah kebohongan. Jika itu dilakukan setengah dari masalah kalian hilang dan kalian hidup dengan damai. Batu, lihatlah saya telah menghapus keraguan besar dengan kata-kata yang begitu sederhana. Mulai sekarang aku tidak akan menyimpan apapun di hatiku. Aku akan membereskan masalahku dan aku akan menjelaskannya bahwa ini sebuah kebenaran atau kebohongan. Dan aku akan hidup dengan tenang. Begitukan Patlu, itu yang aku inginkan. Motu, dia telah menjelaskannya dengan baik dan benar. Tapi kau harus berpura-pura sesuai dengan situasi yang ada. Itu yang harus kulakukan. Mendengarkan pembicaraannya, gelembung ide yang menggelegar sedang memikirkan suatu ide jahat di kepalaku saat ini. Bos, bos, sebelum gelembung itu pecah, katakan apa idemu, bos. Apa yang harus aku katakan sekarang? Aku akan melakukannya dan menunjukkannya pada kalian. Lihat saja dan tetap tutup mulutmu ya. Ini tidak main-main. Aku mendengar pepatah terkenal mengatakan kerbau milik orang yang memiliki tongkatnya. Tapi tidak tahu seberapa banyak kebenaran dan kebohongan dalam perkataan ini. Dibandingkan mengetahui pikiranku, lebih baik jelaskan ini kebenaran atau kebohongan. Lihatlah, ada lelaki yang datang dengan kerbau. Aku akan langsung bertanya kepadanya. Apa ini kebenaran atau kebohongan? Bantu, berhenti. Lihat, kerbau akan masuk ke dalam air. Maaf kalau boleh tanya. Apa ini kerbau milikmu, Pak? Ya. Lalu tongkat itu? Ya, kerbau ini milikku. Dan tongkat ini juga. Tidak, itu tidak penting. Kalau kerbau itu milikmu atau tongkat itu milikmu, bisa saja tongkat itu milik orang lain. Nah, apakah itu kebenaran atau kebohongan? Apa yang kau maksud? Aku akan menunjukkan padamu tongkat dan berbau milik siapa ini. Aku hanya bertanya untuk memastikan kebenaran atau kebohongan. Kenapa kau marah begini? Turunkan aku. Kesini kau. Aku akan jelaskan kebenaran dan kebohongannya. Aku tunjukkan kepadamu. Tidak, tidak. Kalau aku kesana, maka kau akan memukulku lagi. Aku cuma ingin tahu saja. Kerbau dan tongkat itu milikmu, bukan? Kau mau kesini atau tidak? Katakan padaku, tongkat siapa dan kerbau siapa ini? Iya, tongkatnya dan kerbaunya adalah milikmu. Baik, mulai sekarang pikir sebelum mengatakan sesuatu. Lihatlah, John. Sekarang semuanya telah jelas siapa yang punya tongkat dan kerbau itu. Nah, aku menjelaskan di antara kebenaran dan kebohongan dan sudah menyelesaikannya, ya kan? Terima kasih, Motu. Terima kasih kau menyelesaikan masalahku saat ini. Apa yang kau mengerti jika kau dipukuli dengan parah? Sekarang pergi dari sini. Jangan pikirkan apa yang dikatakan oleh John. Sudahlah, dia selalu seperti itu. Aku harus memeriksa kebenaran dan kebohongan di seluruh furfurin agar melalui Motu. Itu harus. Tuan Motu, aku pernah dengar bahwa kalau seseorang memukul hingga seratus pukulan pada samsak tinju, maka samsak itu akan robek. Aku tidak percaya rumor itu. Kalau begini, dalam beberapa saat aku akan menjelaskan kebenaran dan kebohongan soal ini. Baiklah, aku balas. Dalam beberapa saat aku akan menjelaskan kebenaran dan kebohongan soal ini. Motu, apa yang kau lakukan dengan telpon genggam itu? Tidak penting. Aku hanya mengetik pesan saja. pinggirkan boksa. Hei, serangga apa yang tiba-tiba menggigitmu? Mengapa kau bergulat dengan samsak tinjuku? Tapi omong-omong, John tidak terlihat dimanapun. Apa yang akan terjadi pada Motu? Hei, berhenti. Kau akan berhenti atau tidak? Ayo, berhenti. Aku sudah memukul seratus kali. Tapi tidak terjadi apa-apa pada samsak ini. Ya sudah, aku balasnya dengan pesan teks saja. Tanganku membengkak. Bahkan ini seperti roti daging. Lalu bagaimana aku bisa mengetik pesan? Astaga. Motu, tanganmu membengkak. Tapi wajahmu tidak bengkak sama sekali. Bagaimana wajah bisa membengkak? Aku akan memukul dengan tangan, Kak Bokser. Kau ini bagaimana? Ketika wajah menjadi bengkak, maka tubuh tidak terjadi apa-apa. Aku akan menyeimbangkannya. Ambilah ini. Hei. Jangan kemana-mana kau, ya? Tunggu aku. Mana dia? Satu menit. Satu menit. Apa yang akan kau lakukan? Halo Tuan Motu, aku dengar kau mencampur semua bahan kimia di lab Dr. Jatka dan menggunakannya supaya manusia bisa menjadi seperti pahlawan di dunia ini. Sekarang aku ingin tahu bagaimana pendapatmu atas itu. Apakah itu benar atau tidak. Sekarang aku mohon padamu untuk menjelaskannya padaku, ya? Baiklah, kalau itu maumu, aku akan menjelaskan hal itu padamu sekarang. Motu, telepon dari siapa itu? Apa itu dari John? Cepat katakan padaku apa yang dikatakannya. Cepat. Tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Kita harus selesaikan, ayo. Kau masih tidak puas dengan yang telah kau kerjakan. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Motu! Hei Motu, apa yang kau lakukan? Kenapa kau merusak laboratoriumku? Setidaknya katakan padaku apa yang sedang kau lakukan, Motu. Ayo, Motu, lepaskan! Ya ampun, Motu, dari mana kau dapat banyak pengalaman mengurusi semua masalah seperti ini? Sudah cukup, Motu. Hentikan. Lepas penutup mata di matamu dan mengertilah. John melakukan ini semua untuk meledekmu. Kau harus ingat itu. Kau harus sadar itu, Motu. Maaf, Patlu. Sekarang aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku tidak ingin menjelaskan kebenaran atau kebohongan. Tapi aku akan membuat John panik. Aku akan membalas dendam kepadanya, Patlu. Lihat saja. Ayo ikut aku. Motu, berhenti. Kenapa kau harus mengajarinya dengan lembut? Ingat ya, kita harus mengajarinya dengan bahasanya sendiri. Itu yang paling penting, Motu. Aku tidak bisa berpikir, Patlu. Kalau perutku sedang lapar begini, kau saja yang berpikir. Carikan jalan keluarnya. Aku ada ide. Kalian sudah dengar tentang penemuan terbaru dari seorang ilmuwan? John, itu telah mengkonfirmasi bahwa jika kau memukul orang pendek seratus kali, maka tinggi orang itu akan satu kali. Tapi jika kau memukul seratus kali, maka tingginya akan bertambah seratus senti. Penelitian macam apa itu? Tidak mungkin bisa terjadi, bukan? John, kau kan tidak percaya. Biarkan aku yang menjelaskan apa itu kebenaran atau kebohongan. Bagaimana? Kau siap? Iya, iya. Bos sudah siap. Bos, cobalah satu kali saja. Jika tinggimu bertambah, maka bayangkan betapa tampannya dirimu. Kau siap, John? Memang kau harus membukul. Tolong, aku tahu cuma membukul. Tapi berikan pukulan dengan cinta. Jangan seperti ini. Aku sakit. Aku tidak mau seperti ini. Aku mohon padahkan, aku akan pelan-pelan saja, ya. Tolonglah. Bos, bos. Tapi tinggimu belum bertambah juga. Cobalah sekali lagi, bos. Boleh saja. Kenapa tidak? Sekarang aku akan memukulmu dengan keras dan tinggimu benar-benar akan bertambah. Maka aku akan membuktikan apakah yang dikatakan ilmuwan itu benar atau tidak. Ayo cepat sini. Mendekat. Biar aku kukul kau. Aku tidak mau tinggiku bertambah. Aku tidak tahu untuk apa penemuan itu dibuat. Sekarang aku tidak menginginkan bukti. Bos, bos. Tunggu dulu. Terima kasih telah menonton. Bos, bos. Bos, bos. Tunggu, bos.